Terima kasih. 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 hidup-hidup. Semua orang di sini sangat marah tentang ini. Kami tahu PKT menentang Tuhan dan menyiksa orang Kristen. Tetapi beberapa orang di sini masih bersikeras berdoa untuk mereka, meminta Tuhan mengampuni mereka dan untuk memberkati para pemimpin bangsa. Aku rasa ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi aku tidak tahu alasannya. Kami semua bingung tentang masalah ini sekarang. Aku ingin mendengar pendapat kalian tentang itu. Maukah kalian bersekutu dengan kami? Saudara-saudara, mari membahasnya. Baiklah, syukur kepada Tuhan. Kalau begitu, mari kita bersekutu bersama. Masalah yang baru kalian katakan, yang membuat kalian semua bingung, adalah soal bagaimana seharusnya kita sebagai orang beriman menyikapi PKT sebagai penguasa. Dan haruskah kita mendoakan mereka, bukan? Iya, tepat. Aku membayangkan inilah yang kalian pikirkan. Kita telah berdoa untuk PKT selama bertahun-tahun. Tetapi, bukan saja tidak bertobat, malah merobohkan gereja kita. Mereka mengambil persembahan kita untuk Tuhan dan merobohkan altar. Mereka tidak menyisakan apapun. Iya. Bukankah ini setan yang menunjukkan sifat aslinya? Iya. Kita tidak bisa terus berdoa agar mereka diberkati. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi penguasa? Iya, kau benar sekali tentang pertanyaan kami. Sekarang ketika kami mendoakan PKT, kami merasa tidak nyaman. Rasanya kami mendoakan iblis. Seolah-olah kami meminta Tuhan untuk menyelamatkan dan memberkati iblis. Bagaimana mungkin ini kehendak Tuhan? Iya. Itulah masalahnya. Tidak ada pendeta dan penatua yang bisa menjelaskannya. Hei. Benar. Sudah, jangan sebut mereka. Mereka yang menyuruh kita mendoakan PKT. Bahwa itu cara kita mendapat berkat Tuhan. Kini aku merasa seperti dibodohi oleh iblis sendiri. Benar. Baik. Bagus kalian menyadarinya. Kalau sudah sadar, berarti belum terlambat. Sebagai gereja tiga pendirian, kalian telah berdoa untuk pemerintah selama bertahun-tahun. Kalian belum menerima Tuhan. Dan pemerintah telah merobohkan gereja kalian. Pemerintah menghancurkan altar kalian. Kalian tidak memiliki tempat untuk beribadah. Tak ada yang tersisa. Iya, itu benar. Aku tidak tahu apa ini suatu balasan. Balasan. Tetapi dikatakan dalam wahyu, babel besar telah jatuh. telah jatuh. Dan kota itu menjadi tempat tinggal roh-roh jahat dan kediaman setiap roh cemar dan sangkar setiap burung najis dan yang membangkitkan kebencian. Sebab segala bangsa sudah mabuk anggur murka perzinaan. Dan raja-raja di bumi berbuat zinaan dengannya. Dan pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya raya karena kelimpahan makanan yang lezat. Dan aku mendengar suara lain dari surga berkata, Keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya engkau jangan ikut ambil bagian dalam dosa-dosanya dan tidak turut menerima malapetakannya. Gereja Tiga Pendirian adalah persatuan politik agama dari babel. Terlebih lagi, jika kalian tidak keluar dari babel, jika kalian terus mendoakan PKT yang jahat, kalian akan menyinggung watak Tuhan. Dan Tuhan tidak akan senang dengan apa yang kalian lakukan. Menyinggung watak Tuhan? Berdoa untuk kekuatan politik PKT menyinggung watak Tuhan? Aku tidak setuju dengan ucapanmu barusan. Kami berdoa untuk PKT dan juga berdoa untuk pemerintah karena ada dalam Alkitab. Bagaimana mungkin itu bertentang dengan kedak Tuhan? Tuhan mengajari kita, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa bagi mereka yang mencila dan menganiayami. Para pendeta dan penatua juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Tidak peduli bagaimana mereka menganiaya kita. Kita harus mengampuni mereka. Kita harus menyikapi mereka dengan kasih. Dan berdoa agar mereka diberkati. Melakukan hal ini mempermuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menginginkan itu? Saudara Liu benar. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dan Dia mengampuni semua dosa kita. Jika kita berdoa untuk PKT dan para pemimpin bangsa, itu sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang salah dengan itu. Iya, benar. Saudara Yu dan Cheng, tolong lanjutkan persekutuan kalian. Baiklah. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan Yesus, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa bagi mereka yang mencila dan menganiayamu. Kalian percaya bahwa berdoa untuk PKT yang jahat selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi apa kalian yakin pemahaman kalian tentang ayat itu benar? Apa yang salah dengan itu? Menurut kalian, apa ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh itu termasuk mengasihi setan? Jika kalian pikir kepercayaan dan pemahaman kalian sesuai kehendak Tuhan, apa dasar Alkitab ya kalian? Apa ada firman Tuhan lain sebagai buktinya? Di seluruh Alkitab, pernahkah Tuhan Yesus berkata bahwa kalian harus mendoakan penguasa atau untuk iblis dan antek-anteknya? Oh, tidak. Lalu, apa Tuhan Yahweh pernah mengatakan hal seperti itu? Apa firman seperti itu ada di kitab para nabi? Mereka tidak mengatakan itu. Tidak ada. Maka karena Tuhan Yesus, Tuhan Yahweh, dan semua nabi tidak pernah mengatakan hal seperti itu, pada apa kalian yang mendasarkan kepercayaan kalian bahwa berdoa untuk penguasa dan rezim PKT yang jahat selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak ada. Apa sebenarnya salah untuk berdoa? Apakah pemahaman kalian tentang kehendak Tuhan dan pembacaan kalian akan firman Tuhan keliru? Aku tidak tahu harus berpikir apa. Bagaimana mungkin kita tidak memahami firmannya. Kalian berkata kepercayaan kami bahwa kami harus mendoakan penguasa didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap firman dan kehendak Tuhan. Kalau begitu aku ingin mendengar apa makna firman Tuhan Yesus. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang mencela dan menganiayamu bagi kalian. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan itu? Iya. Bisa kalian jelaskan? Oh, bagaimana kita bisa menjelaskan? Bisakah mereka menjelaskannya dengan cinggung? Tuhan Yesus berkata, Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang mencela dan menganiayamu. Namun siapakah yang dia maksudkan dengan musuh? Benar, itu benar. Siapa yang dia maksud dengan mereka yang menganiayamu? Untuk benar-benar memahami ini, pertama-tama kita perlu memahami pekerjaan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia yang telah dirusak oleh iblis. Bukan untuk menyelamatkan iblis dan roh-roh jahat yang menipu dan merusak umat manusia. Bukankah begitu? Sejak awal riwayat manusia, setiap kekuatan penguasa jahat yang menentang Tuhan atau menindas umat pilihan Tuhan pada waktunya akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan sama sekali tidak punya belas kasihan bagi mereka, hanya kutukan dan kebinasaan. Jadi berdasarkan fakta ini, kita bisa sangat yakin bahwa musuh-musuh yang Tuhan Yesus katakan untuk kita kasihi bukanlah setan. Mereka juga bukan kekuatan penguasa jahat yang menentang Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun berkata, kita harus berdoa untuk iblis dan setan atau berdoa untuk kekuatan penguasa jahat. Bukankah begitu? Oh ya. Jadi, siapa musuh yang harus kita kasihi ini? Kita semua tahu umat manusia sangat rusak. Kita semua dapat menyangkal, menentang, dan menghakimi Tuhan. Ini dipahami oleh mereka yang mewartakan Injil. Kita semua mampu menentang Tuhan. Manusia menolak saat Tuhan datang berinkarnasi untuk menyelamatkan umat manusia. Ini cukup untuk membuktikan bahwa semua manusia mampu menentang Tuhan. Tanpa kasih dan keselamatan Tuhan, umat manusia akan binasa. Bukankah ini fakta? Benar. Tidak ada yang bisa menyangka. Tak ada orang yang percaya kepada Tuhan berani berkata, aku tidak menentang Tuhan. Karena itu, semua orang yang menyebarkan Injil harus melakukannya dengan kasih. Berkali-kali kita harus berdoa dan bersekutu sebelum kita dapat membuat hati orang lain berbalik dan kembali kepada Tuhan. Bukankah itu fakta? Iya. Itu benar sekali. Ini membuktikan saat Tuhan Yesus berkata, kita harus mengasihi musuh kita. Musuh yang Tuhan maksud adalah manusia yang ingin Dia selamatkan. Manusia di bumi yang dapat diselamatkan. Dia tidak sedang mengacu pada iblis dan setan-setannya. Amin. Sekarang aku mengerti itu benar-benar. Itulah artinya kasihi musuh. Sekarang aku mengerti. Di antara umat manusia yang rusak, ada banyak yang tidak percaya. Mereka tidak memahami apa yang harus dipercaya atau apa jalan yang benar atau mengenal Tuhan. Mungkin iblis menipu mereka dan kini mereka menghakimi pekerjaan Tuhan. Dan mereka mungkin mengutuk, memfitnah, atau menganyai orang yang percaya kepada Tuhan sampai batas tertentu. Namun, mereka tidak membenci Tuhan atau menentang Tuhan secara langsung. Jika kita berdoa untuk mereka karena kasih, setelah kita mempersekutukan kebenaran dengan mereka, mereka dapat menerima jalan yang benar dan kembali kepada Tuhan. Kita harus menyikapi orang seperti itu dengan hati penuh kasih. Iya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, menggerakkan mereka untuk mengaku, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Penerapan seperti itu sesuai dengan kendak Tuhan. Amin. Ada terang dalam persekutuan ini. Syukur kepada Tuhan. Namun, jika kita menganggap panggilan Tuhan Yesus soal kasihi musuhmu, berarti mengasihi penguasa jahat seperti PKT atau mengasihi iblis, itu adalah salah tafsir terhadap firman Tuhan Yesus yang sepenuhnya bertentangan dengan kendak Tuhan. Hari ini aku baru paham bahwa musuh mengacu pada manusia yang ingin diselamatkan oleh Tuhan. Itu maksudnya. Jika ada yang masih bersikeras bahwa berdoa untuk penguasa jahat adalah kendak Tuhan, aku ingin bertanya. Selama bertahun-tahun kalian mendoakan PKT, apa kalian telah diberkati? Apa kalian merasakan kedamaian sejati di hati? Apa kalian yakin gagasan ini berasal dari roh kudus? Tidak. Kami tidak yakin. Jika kalian tidak dapat membuktikannya dan kalian tidak merasakan kedamaian sejati di hati, lalu apa hasil doa-doa kalian? Gereja kalian dirobohkan. Kalian meratap ke surga, menangis, menggertakan gigi, dan merasakan penyesalan tiada akhir. Ini adalah hasil dari doa berkat untuk PKT. Bukankah ini fakta? Iya. Itu adalah fakta. Baru-baru ini, aku telah menyadarinya. Bisa jadi gereja kami dirobohkan karena kami mengambil jalan yang salah dalam iman kami. Ini mungkin hukuman Tuhan. Tidak pernah kubayangkan konsekuensinya begitu serius. Tuhan memakai kenyataan ini untuk memberi jawaban yang jelas atas kebingungan kalian. Mendoakan penguasa jahat berarti memihak iblis dan menentang Tuhan. Ini menyinggung watak Tuhan dan tidak akan berakhir dengan baik. Kehendak Tuhan adalah menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Tuhan memakai penganiayaan iblis sehingga kita bisa melihat wajah setannya dan lepas dari pengaruh iblis dan kembali kepada Tuhan. Amin. Kita semua harus menyadari fakta ini. Iya. Iya. Jika kita tetap menaati kekuatan politik PKT dan berdoa agar mereka diberkati, kita jelas sekali bodoh dan bebal. Kita harus lebih sedih. tidak boleh bebalannya seperti itu. Alkitab berkata, umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Orang bodoh mati karena kekurangan hikmat. Kata-kata itu benar. Iya. Benar sekali. Jika kita tidak mencari makna sebenarnya dari firman Tuhan dalam iman kita atau memahami dengan benar apa yang hendak dikatakan Tuhan, dan justru sembarangan melakukan firman berdasarkan imajinasi kita sendiri. Jika kita mendoakan penguasa jahat, jika kita berdoa untuk iblis dan mengklaim itu dari Tuhan Yesus, bukankah kita menentang dan menghina Tuhan? Melakukan ini artinya berpihak pada iblis melawan Tuhan. Jika kita tidak bertobat, kita akan dihukum bersama iblis dan dimusnahkan. Kita akan dikorbankan kepada penguasa jahat dan dikubur bersamanya. Apa menurut kalian ucapanku itu benar? Iya. Benar. Apa kini kalian semua paham itu masalah serius? Aku tidak menjahit. Tuhan Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai mereka. Amin. Amin. Aku akan membaca bagian lain. Amin. Baik. Engkau masih bisa bersenang-senang dengan roh-roh jahat itu sekarang dan menekankan pada hati nurani dan kasih dengan mereka. Tidakkah ini dapat dianggap menawarkan niat baikmu kepada si iblis? Tidakkah ini dapat dianggap bersekutu dengan roh-roh jahat? Jika orang tetap tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat sekarang ini dan tetap secara membabi buta menekankan pada kasih dan rasa iba tanpa berusaha untuk mencari kehendak Tuhan dan tidak dapat dengan cara apapun memiliki hati Tuhan sebagai milik mereka, akhir hidup mereka akan benar-benar hancur. Setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan dalam rupa daging adalah musuh Tuhan. Jika engkau dapat menekankan pada hati nurani dan kasih kepada musuh, bukankah engkau tidak memiliki rasa kebenaran? Jika engkau selaras dengan mereka yang aku benci dan yang tidak sependapat denganku dan tetap menekankan pada kasih dan perasaan pribadimu dengan mereka, bukankah itu berarti engkau tidak taat? Bukankah engkau sedang melawan Tuhan dengan sengaja? Apakah orang yang seperti ini memiliki kebenaran? Jika orang menekankan hati nurani kepada musuh, menekankan kasih kepada roh jahat dan menekankan rasa ibah kepada iblis, bukankah mereka dengan sengaja mengganggu pekerjaan Tuhan? Ternyata makna firma ini sangat dan bagus sekali. Kini kita semua seharusnya sudah paham bahwa Tuhan tidak mengasihi iblis atau antek-anteknya, hanya ada kebencian dan kutukan. Amin. Dalam iman kami, jika kami tidak berpihak pada Tuhan dan mengutuk PKT yang jahat, tapi justru mengikuti jalan tiga pendirian dengan mengandalkan PKT dan mendoakan berkat bagi setan-setan itu, kita sedang menyinggung watak Tuhan dan sangat menghinanya. semua yang mereka katakan itu benar-benar harus habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis. Halo, Polisi. Saudara Yu, Saudara Cheng, persekutuan kalian sangat jelas dan praktis. Tampaknya, kami salah telah mendoakan berkat bagi PKT. Kami salah tafsir. Selama bertahun-tahun, kami telah berdoa untuk PKT. Aku selalu memiliki banyak keraguan tentang hal itu. Tapi aku tak bisa melihat masalah ini dengan jelas. Jadi aku tak sadar berdoa untuk PKT bertentangan dengan kehendak Tuhan dan pada kenyataannya menentang Tuhan. Iya, benar. Namun sekarang, setelah melihat bulldozer itu, aku mengerti. PKT adalah kekuatan setan. Iya, benar. Mereka menentang Tuhan dan menolak untuk bertobat. Namun, setelah mendengar persekutuanmu, aku sepenuhnya mengerti. Syukur kepada Tuhan. Kami percaya gagasan itu karena Tuhan Yesus berkata, kita semua harus mengasihi musuh kita. Kami salah paham. Iya, itu benar. Kami pikir, musuh-musuh itu termasuk setan, iblis, dan PKT. Hasilnya apa? Walau kami berdoa bertahun-tahun, kami tidak mencapai apa-apa. Kami telah menjauh dari Tuhan dan makin dekat dengan iblis. Iya. Jika kami melanjutkan ini, Tuhan pasti akan meninggalkan dan memusnahkan kami bersama iblis. Iya. Alkitab berkata, umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Itu benar sekali. Tak pernah kubayangkan bahwa jalan tiga pendirian akan menyebabkan kami berakhir seperti ini. Orang takut pada kematian setelah pembeli kuburannya. Iya. Itu benar. Benar. Sangat memalukan untuk dibicarakan. Kalian juga percaya, tetapi kalian sudah menerima berkat Tuhan dan bisa memahami kebenaran. Sedangkan kami, iblis merobohkan tempat ibadah kami, tetapi kami terus mendoakan PKT. Apa yang kami pikirkan? Kami sangat bebal dan bodoh. Kami tidak punya nyali, takut dianiaya. Kami pikir gereja tiga pendirian akan melindungi kami. Kami tidak menyangka akan seperti ini. Ini balasan. Iya, benar. Itu balasan. Itu balasan. Bagaimanapun juga, berdoa untuk PKT itu benar. Kami tetap mengikuti Alkitab. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu benar. Benar. Walau gereja kami dirobohkan, pemerintah tidak menangkap kami yang membuktikan bahwa Tuhan masih mengasihani dan melindungi kami. Syukur kepada Tuhan. Sebaliknya kalian dikejar PKT, selalu dalam pelariat, tanpa tempat untuk beristirahat. Keadaan kalian lebih buruk dari kami. Paling tidak kami bisa mendoakan PKT dari kenyamanan rumah kami sendiri. Kami aman dan bebas dari bencana. Menurutku, berdoa untuk PKT tidak salah. Dikatakan dalam Alkitab, Hendaklah setiap orang tunduk kepada kekuasaan yang lebih tinggi, karena tidak ada kekuasaan yang tidak berasal dari Tuhan. Kekuasaan yang ada ditetapkan dari Tuhan. Amin. Paulus memang mengatakan, kekuasaan yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Bukankah para pendeta sering berkata, bahwa pemegang kekuasaan diangkat oleh Tuhan? PKT adalah penguasa, menati mereka sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, berdoa untuk PKT sepenuhnya sesuai dengan Alkitab. Walau gereja kami tidak ada, kami lebih baik dari kalian yang tidak pernah punya gereja. Gereja kami sudah tidak ada. Ini adalah ujian Tuhan bagi kami. PKT tidak menangkap kami. Ini anugerah Tuhan. Itu membuktikan kami tidak salah dalam menempuh jalan tiga pendirian. Dengan percaya seperti ini, kami semua memiliki kedamaian di hati kami. Bukankah begitu? Apa kalian merasakan kedamaian semacam itu? Perkataannya keterlaluan salah mengatakan itu. Saudara-saudara, ini, minumlah. Baik, terima kasih. Nah, Saudara Chen, kau berkata saat gerejamu dirobohkan, kau menyadari bahwa jalan tiga pendirian itu salah. Ini tidak ternilai. Syukur kepada Tuhan. Ini adalah Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk bertobat. Kita tidak bisa terus melakukan kesalahan yang sama. Ya, benar. Tentang jalan tiga pendirian, setelah bertahun-tahun mengikutinya, apa manfaat yang telah kalian dapatkan? Sudahkah kalian memperoleh jalan masuk ke dalam kebenaran? Sudahkah kalian mengalami firman Tuhan? Sudahkah kalian memperoleh pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan? Aku tidak pernah mengikirkan perkenaan ini. Penderitaan apa yang telah kalian semua alami untuk bersaksi tentang Tuhan? Penganiayaan apa dari kekuatan jahat? Selama generasi ke generasi, mereka yang mengikuti Tuhan telah menderita segala macam penganiayaan. Sebagian bahkan telah menyerahkan nyawa mereka untuk itu. Semua orang kudus ini menjadi saksi. Bisakah kalian memberikan kesaksian seperti itu? Kita harusnya malu. Kalian tidak hanya kekurangan kesaksian. Kalian bahkan menghina orang Kristen yang tidak dapat pulang karena mengikuti Tuhan. Apa kalian tidak merasa malu? Ini menentang Tuhan. Sekarang mari kita lihat gereja rumah. PKT dengan membabi buta menangkap dan menganiaya mereka. Tetapi dalam keadaan buruk seperti itu, mereka terus beribadah, mengikuti dan bersaksi tentang Tuhan. Bahkan di tengah penganiayaan oleh iblis seperti itu, mereka masih menjadi saksi. Namun kalian, kalian tidak dianiaya atau memiliki kesaksian. Kalian percaya kepada Tuhan dalam keamanan dan kenyamanan. Kalian memakai kekuatan politik jahat dari PKT sebagai pengawal dan pelindung kalian. Ini artinya berdiri di pihak iblis. Tuhan tidak berkenan karena pijakan kalian salah. Benar. Kami sungguh tak bernyali. Tuhan Yesus berkata, Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, Ia tidak layak bagiku. Ia yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan Ia yang kehilangan nyawanya karena aku akan mendapatkannya. Amin. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu. Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Kalian percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan firman atau menaati perintah-perintahnya. Dan kalian mengalami perbudakan iblis. Kalian adalah budak iblis dan mengakui Tuhan di bibir saja. Kalian tidak memiliki kesaksian sejati. Tuhan Yesus tidak mengendali kalian sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi melihat keadaan kalian saat ini, bukankah seharusnya kalian mengambil waktu merenung? Iya. Tentu saja kita harus melakukan. Benar. Setelah apa yang kalian alami, jika masih tidak memahami kehendak Tuhan, dan bersikeras mempertahankan gagasan manusia, itu benar-benar sangat berbahaya. Iya. Saat kalian ditinggalkan dan dikutuk, tidak ada kesempatan untuk kembali. Aku tidak tahu konsekuensinya. Aku tidak mengingatannya. Iya sekali. Ingatlah ketika Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, mereka yang mengikutinya tidak bergantung pada pemerintah Romawi atau berkompromi dengan para pemimpin Yahudi. Mereka berhutbah dan bersaksi tentang Tuhan hanya berdasarkan firmannya. Setelah mengalami banyak penganiayaan dan siksaan, mereka memberikan kesaksian yang kuat bagi Tuhan. Itulah orang yang akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Ketika kalian mengandalkan PKT dan menempuh jalan tiga pendirian, apakah roh kudus meneguhkan pilihan itu? Apakah itu berdasarkan firman Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus berkata, apabila mereka menganiaya kau dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kau selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Mengikuti Tuhan harus didasarkan pada firman Tuhan Yesus. Perkataan Paulus bahwa kita harus menaati penguasa tidak dapat mewakili firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan orang harus menaati penguasa ataupun harus mendoakan penguasa. Bukankah begitu? Tuhan Yesus menanggung segala macam penderitaan untuk menebus umat manusia, dan pada waktu itu disalibkan, hanya mereka yang menganut agama Yahudi yang berani mengutuk Tuhan Yesus. Mereka tidak layak menerima keselamatan Tuhan Yesus. Iya, itu memang benar. Bahwa kita dianiaya, karena mengikuti Tuhan adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tapi, ada beberapa orang yang melihat kami dikejar-kejar dan menertawakan serta mengejek kami karenanya. Sekarang katakan padaku, bagaimana menurut kalian Tuhan akan memperlakukan orang-orang seperti itu? Akankah Tuhan memperkenankan mereka? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah engkau ketika manusia mencerca dan menganiaya engkau, dan menuduhkan banyak perkataan salah kepadamu karena aku. Bersuka citalah dan berlimpah kegembiraan. Karena besarlah upahmu di surga. Amin. Tuhan Yesus menanggung banyak penderitaan untuk menebus umat manusia. Sebagai orang yang mengikuti Tuhan, bukankah seharusnya kita juga menanggung siksaan, ejekan, fitnah, dan penganiayaan? Iya. Apa kita masih pengikut Tuhan jika kita hanya mengejar keamanan? Hanya Tuhan yang tahu, jika orang-orang yang mengaku mengikutinya itu tulus. Iya. Sebagai orang percaya, kita ingin diberkati, tetapi kita tidak mau menderita. Ini bukan kehendak Tuhan. Mereka dianiaya, tapi terus menyebarkan injil. Mereka orang percaya yang tulus, pasti akan dapat perkenalan Tuhan. Iya. Dengan pembongkaran gereja kalian, kehendak Tuhan telah terungkap. Mereka yang mengandalkan PKT semuanya akan binasa. Tuhan ingin menyelamatkan manusia, tetapi Tuhan mengizinkan penguasa jahat untuk menganiaya umat pilihannya. Tuhan memakai tindakan PKT untuk membuat kita melihat dengan jelas esensi jahat iblis dan setan. Untuk melihat dengan jelas bagaimana iblis merusak dan membahayakan umat manusia. Bagaimana iblis menentang Tuhan dan menjadikan dirinya musuh Tuhan. Dan untuk membantu kita semua mengenali iblis. Sehingga kita semua dapat membenci, menolak, dan meninggalkan iblis. Sehingga kita bisa berbalik kepada Tuhan dan didapatkan olehnya. Ini menyingkapkan hikmat dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan memakai PKT untuk menyempurnakan umat pilihannya. Tapi bukan berarti kekuasaan ini ditetapkan Tuhan. Menurut kalian, apa Tuhan menciptakan iblis agar dapat merusak dan membahayakan umat manusia? Tidak mungkin. Atau penguasa jahat dibentuk untuk menentang dia? Tidak mungkin. Lalu, saat para pendeta dan penatua memakai ucapan Paulus untuk berkata bahwa kekuasaan ditetapkan oleh Tuhan dan berdoa untuk penguasa jahat adalah kehendaknya, bukankah ini menyebarkan kekeliruan jahat untuk menipu orang? Iya, 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 dia benar. Namun, sebagian orang berharap mendapatkan keamanan dari iblis dan bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Mana mungkin itu terjadi? Saudara Cheng, kau memang benar. Saat bergabung dengan gereja tiga pendirian, itu memang niat kami. Kami pikir akan mendapatkan keduanya, dan kami pintar karena memikirkannya. Kami tak pernah mengira tempat ibadah kami akan dihancurkan. Akhirnya, aku melihat sifat jahat PKT dan merasa sangat malu. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kau benar sekali. Kami telah mendoakan PKT lebih dari 20 tahun, tetapi belum melihat tanda-tanda pertobatan mereka. Sebaliknya segala yang menjadi lebih buruk, mereka semakin gila dan bahkan merobohkan gereja kami. Mereka benar-benar dicelak. PKT benar-benar jahat. Kita tidak boleh berdoa untuk setan lagi. Benar, kita tidak boleh berdoa untuk keduanya. Awalnya ketika aku berdoa untuk PKT, aku merasakan kedamaian di hati. Dulu ku kira, jika kita mengasihi PKT, mereka tidak akan menangkap atau menganiaya kami. Itu sudah cukup. Aku tidak pernah membayangkan PKT akan benar-benar merobohkan gereja kami. Benar, mereka menjijikan. Saat aku melihat gereja runtuh, hatiku hancur bergeping-geping. PKT benar-benar terjelak. Iya. Saat bergabung dengan gereja tiga pendirian, bergabung dengan gereja tiga pendirian, aku tidak tahu apa itu benar. Aku hanya berpikir, karena Tuhan mengenal hati kita, tidak masalah gereja mana yang ku ikuti. Jika aku dengan tulus percaya, aku akan diselamatkan. Ya, benar. Tapi sekarang, aku mengerti, jalan yang kita pilih dalam iman kita adalah pertanyaan yang sangat penting. Kau memang benar sekali. Benar. Bersama gereja tiga pendirian, kami sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Kami tidak dapat berbicara tentang kebenaran murni atau wahyu. Kami hanya bisa membahas negara yang penuh kasih dan agama. Benar. Kami bahkan tidak bisa beribadah di rumah sendiri. Teman-teman dari denominasi lain tidak dapat berkunjung. Benar. Ditambah lagi, kita harus membuat laporan ke PKT. Benar. Persis. Jika kita percaya di bawah kekangan PKT, bagaimana kita mendapatkan kebenaran sebagai kehidupan? Bagaimana kita bisa bertindak sesuai kendat Tuhan? Persis. PKT tidak mengizinkan kita menyebarkan injil. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan seperti itu? Bagaimana kita dapat menaati atau menjadi saksi bagi Tuhan? Iya. Beriman dalam gereja tiga pendirian. Artinya membiarkan diri kita dikendalikan oleh PKT, oleh setan-setan. Kita menjadi tahanan dalam perbudakan iblis. Para PKT dan para pengimu itu benar sekali. Itulah penyebab utamanya. Selama bertahun-tahun percaya pada gereja tiga pendirian, kami hidup seperti robot. Iya. Kami belum merasakan pekerjaan roh kudus. Lalu harus memberi hormat kepada bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan membahas patriotisme. Ini benar-benar menjijikan bagiku. Iya. Itu artinya tidak percaya pada Tuhan. Iya. Kini aku dapat melihat jelas, jalan tiga pendirian tidak memiliki berkat Tuhan. Di jalan itu, kita bersama iblis tidak dapat memberikan kesaksian. Aku menyesal mengambil jalan itu. Penyesalan yang tak mampu untuk memberikan kesaksian sejati. Itu tidak bisa. Celaka. Polisi datang. Saudara ayah, bawa kudus saudara ini keluar dari belakang. Saudara-saudari, segeralah pulang. Di sini. Baik, 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 baik. Di mana, Yucungguang? Kurang ajar kau. Bicara! Berengsik, ku suruh kau bicara! 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 Ini terakhir kalinya aku bertanya, di mana Yucungguang? Di mana, Yucungguang? Di mana, Wang Gereja? Mulai bicara! Sekarang! Aku didatang. Bicara! Kurang ajar, berengsik! Kau tahu, kau harus sadar bahwa kebijakan PKT adalah melenyapkan semua agama. Ayah, di Tiongkok, selama PKT memegang kekuasaan, tidak ada yang boleh percaya kepada Tuhan. Orang Kristen tidak akan dibiarkan ada. Komite Sentral berkata, bagi kalian, umat Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, kami bisa hadapi kalian sesuka kami. Kami bisa membunuhmu jika kami mau. Jadi, aku sarankan, kau taat dan bekerja sama. Ceritakan semua yang kau ketahui. kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Percaya kepada Tuhan itu wajar. Itu benar. Dan tidak melanggar hukum nasional apapun. Aku tidak punya informasi apapun untukmu. lakukan. Siapa? Periak berengsik. Kau yakin dengan keputusanmu? Hah? Berengsik. Tambah tegangannya. Siapa? Komandan, kami tahu keberadaan Yucong Kua. Tunggu sampai ku tangkap Yucong Kua, dan lihat apa yang akan ku lakukan padamu. Ayo. Komandan Hwang, foto ini diambil pagi ini di satu kamera keamanan. Berikutnya... Kirim perintah pencarian ke desa-desa terdekat. Siap. Syukur kepada Tuhan untuk semua orang yang selamat hari ini. Iya. Apa mereka sudah diamankan? Sudah. Mereka akan aman. Syukur kepada Tuhan. Iya, persekutan mereka hari ini sangat mendalam. Aku belum pernah mendengar khutbah sebagusnya. Hatiku sangat terang. Itu sangat membantu. Saudara Chan. Iya. Mereka itukah yang mengabarkan injil kepadamu sebelumnya? Benar sekali. Mereka dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pantas saja mereka bicara dengan sangat baik. Aku dengar gereja Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kebenaran, dan ternyata itu benar. Iya, itu benar. Memang, mereka bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa kepada aku setengah tahun lalu. Apa yang mereka katakan terdengar benar dan mendalam. Dan aku sepenuhnya diyakinkan. Setelah itu, pendeta Wang mengetahuinya. Dan karenanya ditambah penangkapan PKT terhadap kilat dari timur. Aku berhenti mencari kebenaran. Namun aku selalu berharap, akan bertemu mereka lagi dan dapat mendengar persekutuan mereka. Lalu, tiba-tiba, di puncak kebingungan kita, mereka muncul. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Itu telah ditakdirkan, Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi dikekang oleh PKT atau para pendeta dan penatua. Iya. Mari kita selidiki kilat dari timur. Jika Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali, kita harus mengikuti meskipun harus berkorban. Aku sangat setuju. Mari, kita atur saudara-saudari kita untuk mendengarkan mereka juga. Tapi PKT sedang mengawasi kita. Bagaimana kita bisa bertemu lagi? Kita harus mendapatkan tempat yang aman. Hei, bagaimana jika pertemuannya terpisah? Iya, itu bisa saja. Itu bisa. Mari, kita kabari saudara-saudari kita. Baik. Mari kita pergi secara terpisah. Ayo, pergi. Oh, besok akan dingin. Suruh mereka memakai baju tambahan. Saudara Yu? Ya? Siapa sangka kita akan beribadah di kandang sapi? Iya, semuanya disebabkan PKT. Ya, benar. Awalnya, kupikir mengikuti pendetaku ke gereja tiga pendirian adalah cara bagus untuk memiliki semua. Aku akan mendapatkan ketenangan pikiran dan berkat Tuhan. Suara gereja kami saat runtuh ke tanah adalah suara mimpi kami yang hancur berkeping-keping. Kini aku paham bahwa tahun-tahun kami berdoa untuk PKT adalah sia-sia. Ya, PKT adalah setan jahat dan tidak akan pernah bertobat. Hmm, iya. Tuhan akan mengutuk dan memusnahkan PKT karena menolak Tuhan. Namun kami mengikuti para pendeta dan penatua untuk mendoakannya. Bukankah ini menentang dan melawan Tuhan? Ini sangat menyinggung watak Tuhan. Kami semua telah berdosa terhadap Tuhan. Jadi kami perlu merenung, mengaku, dan bertobat. Dengan kalian memperoleh pemahaman ini, situasi yang buruk diubah menjadi baik. Syukur kepada Tuhan. Hei, saudara yang! Hei, kami akan menyusul kalian ke loteng. Saudara Yu, menurutmu mengapa para pendeta dan penatua mengekang kami dan meminta kami berdoa untuk PKT? Tidak bisakah mereka melihat esensi jahat PKT? Benar. Mereka sudah percaya begitu lama. Apa mereka tidak melihatnya? Benar. Itu sebenarnya mudah dijawab. Para pendeta dan penatua meminta kalian berdoa untuk PKT hanya karena mereka takut. Mereka ingin menyenangkan iblis dan bertahan hidup sebagai pengecut. Mereka percaya bahwa berdoa dengan cara ini akan melindungi mereka dan mereka tidak akan ditangkap. Dan mereka akan menerima hak istimewa tambahan. Hei, ingatkah kalian bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menunjukkan kekayaan semua bangsa? Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah aku, kata iblis. Iya, benar. Iya. Iblis telah melakukan ini sejak dahulu kala. Dan hari ini masih menggunakan kekayaan untuk merayu orang percaya untuk mengandalkannya. Dan itulah cara para pendeta dan penatua memimpin orang kepada hal yang sama. Kami dipimpin oleh orang buta. Mereka bersekutu dengan pemerintah, berpihak pada kekuatan jahat, dan adalah musuh Tuhan. Jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sama dengan jalan orang-orang farisi dalam agama Yahudi. Memang benar demikian. Mereka mendambakan kehidupan dan takut mati hingga menjual Tuhan. Dan mereka ingin menjual kalian ke wilayah kekuasaan iblis. Jadi mereka berusaha agar kalian tidak menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Jadi, apa masalahnya? Mereka mengkhianati Tuhan. Benar. Bukan hanya mengkhianati Tuhan dan mengandalkan iblis. Mereka menjauhkan kerajaan surga dari orang-orang. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang ini? Tetapi celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, namun engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Tuhan Yesus juga berkata, celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi, orang munafik, karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu. Tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang dua kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Iya. Kini mari lihat apa yang dikatakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Lihatlah para pemimpin setiap denominasi. Mereka semua congkak dan merasa benar sendiri. Dan mereka menafsirkan Alkitab di luar konteks dan sesuai dengan imajinasi mereka sendiri. Mereka semua bergantung pada karunia dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan mereka. Jika mereka tidak mampu berkotbah, Akankah orang-orang itu mengikuti mereka? Bagaimanapun mereka memang memiliki suatu pengetahuan dan dapat mengkotbahkan sedikit doktrin atau tahu bagaimana merebut hati orang lain dan bagaimana menggunakan beberapa kelicikan yang melaluinya mereka telah membawa orang ke hadapan mereka sendiri dan menipu mereka. Secara teori, orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, mereka mengikuti para pemimpin mereka. Jika mereka bertemu dengan seseorang yang mengkotbahkan jalan yang benar, sebagian dari mereka akan berkata, kita harus berkonsultasi dengan pemimpin kita tentang iman kita. Iman mereka membutuhkan persetujuan manusia. Bukankah itu masalah? Kalau begitu, menjadi apakah para pemimpin itu? Tidakkah mereka menjadi orang farisi, gembala palsu, anti-Kristus, dan batu sandungan bagi penerimaan orang akan jalan yang benar? Saudara Chen, baca bagian ini. Baik. Orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar mengutip Alkitab setiap hari. Tetapi, tidak satu pun yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat selaras dengan hati Tuhan. Mereka semua tidak berharga. Manusia hina, masing-masing meninggikan diri, ingin mengajar Tuhan. Walaupun mereka mengelulukan nama Tuhan, mereka dengan sengaja menentangnya. Semua manusia seperti ini, batu sandungan yang menghalangi jalan orang-orang yang mencari Tuhan, meskipun mereka memiliki raga yang kuat. Bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka adalah anti-Kristus yang memimpin manusia menentang Tuhan? Iya, benar sekali. Melalui apa yang ditunjukkan dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat melihat bahwa tindakan para pendeta dan para tua tidak berbeda dengan orang-orang farisi dalam agama Yahudi. Mereka bersih sama. Benar sekali. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita tidak boleh mengikuti para pendeta dan penatua dalam mengkhianati Tuhan. Amin. Selama bertahun-tahun, mereka telah menipu kalian semua dan membuat kalian berdoa untuk kekuasaan yang ada. Hasilnya, kalian telah jatuh ke dalam kegelapan. Iya, benar. Betapa dalami yang mereka telah membahayakan kita. Benar. Hari ini, roh kudus mengungkapkan firman yang akan dia ucapkan kepada gereja-gereja. Tetapi mereka terus mencegah kalian menyelidiki jalan yang benar. Jadi karena itu, bukankah para pendeta dan penatua adalah penghalang di jalan kalian menuju kerajaan surga? Itu benar. Benar. Saudara Yu, pengetahuanmu dalam tentang para pendeta dan penatua. Para pendeta dan penatua adalah gembala palsu yang menantang Tuhan. Ketika mereka membawa kami ke gereja tiga pendirian dan berdoa untuk PKT, kami semua merasa bahwa itu salah. Iya. Tetapi apa kata mereka? Bahwa mereka adalah hamba Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan tidak menaati mereka, artinya tidak menaati Tuhan. Iya, itu yang mereka katakan. Jadi kami dikekang. Hasilnya, kami mengikuti para pendeta dan penatua untuk berpihak pada iblis. Kami semua mengikuti mereka lebih dari dua puluh tahun, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Benar, benar. Mereka sungguh menghancurkan kami semua. Ah, kini aku melihat dengan jelas, bahwa mereka memimpin kami ke jalan yang menantang dan mengkhianati Tuhan. Persis. Jika mengikuti mereka, kami tidak akan masuk kerajaan surga, tetapi kami akan masuk neraka dan dihukum. Iya. Para pendeta dan penatua itu menjijikan. Bukannya memimpin kita semua untuk mengamalkan jalan Tuhan. Mereka memimpin kita untuk mengandalkan kuasa jahat dan mengkhianati Tuhan. Mereka menipu kita dengan mengatakan kita bersikap bijak. Karena bersama gereja tiga pendirian, kita masih tetap mendapatkan perkenanan Tuhan. Selama kita bertobat, mengakui nama Tuhan, ketika Dia kembali, kita akan masuk kerajaan surga. Mereka sangat menipu. Sepertinya, semua yang dikatakan para pendeta dan penatua hanyalah kebohongan untuk menipu kita. Benar. Mereka menempatkan kita dalam perbudakan di bawah PKT yang jahat. Mereka hanyalah kaki tangan iblis. Persis. Kita semua harus meninggalkan para pendeta dan penatua ini. Kau benar sekali. Yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan rintangan ini. Kita jangan mau lagi dikekang mereka. Benar. Jika kita mengikutinya, akan berakhir di neraka. Benar. Mereka akan meminta kita untuk menaati PKT dan berdoa bagi pemerintah. Untuk membuat kita dikekang oleh gereja tiga pendirian dan ada di bawah wilayah kekuasaan iblis. Agar kita memberi persembahan dan membekali mereka. Itulah tujuan mereka sebenarnya. Setiap hari mereka menikmati persembahan kita kepada Tuhan. Kemudian berbalik dan menghentikan kita dari membaca firman Tuhan yang maha kuasa. Dan menyelidiki jalan yang benar. Mereka sangat jahat. Mereka lakukan ini agar kita terperangkap di gereja tiga pendirian. Itulah yang mereka inginkan. Mereka tercelah. Iya. Mereka tidak berbeda dengan PKT. Mereka hanyalah setan yang menentang Tuhan. Mereka benar-benar kejam. Iya. Kita tidak boleh menolak PKT. Tapi harus menolak para pendeta dan penatua untuk melepaskan diri dari gereja tiga pendirian. Iya. Kita harus mencari kebenaran dan menerima keselamatan Tuhan di akhir zaman. Hanya itu cara kita bisa lepas dari kekuasaan iblis. Memang itu yang kami pikirkan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Harusnya kita cari pekerjaan Tuhan yang maha kuasa di akhir zaman sejak lama. Hari ini kesempatan yang Tuhan sediakan. Tidak boleh kita lewatkan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Saudara Cheng. Iya. Bisa beritahu kami tentang pekerjaan Tuhan yang maha kuasa di akhir zaman? Iya. Iya. Baiklah. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus berkotbah, Dia berkata, Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat. Kini Tuhan Yesus akhirnya telah kembali. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa yang berinkarnasi, yang menampakkan diri untuk bekerja, mengucapkan firman baru, dan melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dengan rumah Tuhan. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Aku segera datang. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan menyambut engkau. Supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Amin. Itu juga menggenapi nubuatan dalam wahyu. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan roh kepada gereja-gereja. Kata-kata roh kudus tidak diragukan lagi adalah firman Tuhan. Saat Tuhan berinkarnasi sebagai enak manusia untuk berfirman, roh kuduslah yang berbicara kepada gereja-gereja. Mereka yang percaya kepada Tuhan yang maha kuasa berbalik kepadanya karena mereka telah mendengarkan suara Tuhan. Ah, jadi begitu. Kalau begitu kita harus segera membaca firman Tuhan yang maha kuasa. Semuanya. Ini adalah beberapa foto dari situs web gereja Tuhan yang maha kuasa. Situs web? Berikan laptopnya kepada aku. Oh, ini. Akhirnya, mari kita lihat. Kita harus melihatnya dengan seksama. Nah, lihat ini. Ini semua adalah film Injil. Wah, banyak video. Iya. Dan perbincangan. Dan sandiwara komedi. Ah, dan musikal. Ada begitu banyak di sana. Sungguh beraneka ragam. Saat ini, firman Tuhan yang maha kuasa telah tersedia di internet. Tersedia untuk orang-orang dari semua bangsa untuk menyaksikan penampakan dan karya Tuhan yang maha kuasa. Semakin banyak orang membaca firman Tuhan yang maha kuasa dan yakin bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu adalah suara Tuhan, dan bahwa Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali, jadi makin banyak orang yang berpaling kepada Tuhan yang maha kuasa. Wow. Benar-benar. Injil Tuhan yang maha kuasa telah tersebar ke luar negeri. Iya. Apa yang berasal dari Tuhan, tubuh subur. Amin. Ini menggenapi nubuat dalam akitab. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelahan. Amin. Akan terjadi di hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak, di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Semua bangsa akan datang berbondong-bondong ke sana. Amin. Hei, saudara-saudara. Iya. Perlihatkan video gereja itu. Baiklah. Ini adalah video pembacaan firman Tuhan yang maha kuasa. Bagus. Salam hari kita mahasiswa. Di seluruh alam semesta, aku sedang melakukan pekerjaanku. Dan di timur, guru menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke dalam masa sekarang. Aku akan membuat semua manusia ditaklukkan oleh suaraku. Suaraku masuk ke dalam aliran ini dan tunduk di hadapanku. sebab sudah sejak lama aku mengambil kembali kemuliaanku dari seluruh bumi dan menyatakannya sekali lagi di timur. Siapakah yang tak rindu melihat kemuliaanku? Siapakah yang tak memuja yang maha kuasa? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Ketika melihat umat pilihanku, aku ingin berbicara lebih banyak kepada mereka. Seperti guru hebat yang menggoncangkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Oleh karena itulah, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi kekayaan manusia dan semua manusia menghargai firmanku. Gilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firmanku begitu berharga sampai-sampai manusia enggan melepaskannya dan pada saat yang sama mendapati bahwa firman itu tak terselami tetapi semakin bersuka di dalamnya. Seperti bayi yang baru lahir, semua orang bergembira dan bersuka cita merayakan kedatanganku. Dengan suaraku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu, aku resmi masuk ke dalam ras manusia supaya mereka datang menyembahku. Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku, aku akan menjadikannya sedemikian rupa sehingga semua manusia datang ke hadapanku dan melihat kilat yang menyambar dari timur dan melihat bahwa aku juga telah turun ke bukit zaitun di timur. Mereka akan melihat bahwa aku sudah lama ada di bumi, bukan lagi sebagai anak orang Yahudi, tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit dan telah beranjang dari tengah-tengah umat manusia lalu menampakkan diri lagi dengan kemuliaan di antara manusia. Akulah dia yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini dan aku juga bayi yang ditelantarkan orang Israel berabad-abad sebelum saat ini. Terlebih lagi, akulah Tuhan yang maha kuasa dan penuh kemuliaan di zaman sekarang ini. Biarlah semua orang datang ke hadapan tahtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar suaraku dan memandang pada perbuatan-perbuatanku. Inilah keseluruhan kehendakku. Inilah akhir dan puncak rencanaku dan juga tujuan pengelolaanku. Biarlah setiap bangsa menyembahku, setiap lidah mengakui aku, setiap manusia memercayaiku dan setiap umat tunduk kepadaku. Amin. Firman ini benar-benar suara Tuhan. Firman Tuhan memiliki otoritas dan kuasa. Tak ada manusia biasa yang bisa mengucapkan perkataan ini. Itu benar-benar suara Tuhan. Mari kita baca dua bagian lagi dari Firman Tuhan. Baik. Tuhan yang maha kuasa berkata, ketika Yesus datang ke dalam dunia manusia, ia membawa zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Tauram. Pada akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi daging. Dan ketika ia menjadi daging, ia mengakhiri zaman kasih karunia dan memulai zaman kerajaan. Semua orang yang menerima inkarnasi Tuhan yang kedua akan dipimpin ke dalam zaman kerajaan dan dapat menerima bimbingan Tuhan secara pribadi. Syukur kepada Tuhan. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru dan memulai melakukan hajaran dan penghakiman. Dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Saudara Yu, boleh kebaca lanjutannya? Baik. Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Kristus adalah pintu gerbang manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa dilewati siapapun. Tidak seorang pun akan disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firmannya dan mematuhi jalannya. Engkau berpikir memperoleh berkat tanpa menerima kebenaran atau menerima bekal kehidupan. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan menerima kehidupan. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman yang baru. Dan inilah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Amin. Akhirnya aku mengerti. Melalui iman kepada Tuhan, dosa kita diampuni, tapi belum tentu bisa masuk kerajaan surga. Benar. Pertama, watak kita harus disucikan dan kita harus mendapatkan kebenaran sebagai kehidupan. Iya. Hanya melalui pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, kita dapat disucikan dan masuk kerajaan surga. Benar. Amin. Ya, syukur kepada Tuhan. Melihat kalian dapat memiliki pemahaman seperti itu setelah mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa. Benar-benar luar biasa. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan. Inilah yang dihasilkan dari domba-domba Tuhan yang mendengarkan suaranya. Amin. Tuhan mencerahkan kita. Memang syukur kepada Tuhan. Jadi sekarang kita semua mengerti bahwa selama zaman kasih karunia, Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan, bukan pekerjaan penghakiman dan penyuciannya di akhir zaman. Iya. Tuhan Yesus hanya mengampuni dosa kita. Dia belum mengubah sifat dosa kita. Benar-benar. Tuhan Yesus telah bernubuat bahwa Dia akan datang kembali. Namun, apa pekerjaan yang akan Dia lakukan ketika Dia kembali? Akankah itu untuk mengangkat semua orang percaya ke angkasa untuk bersatu kembali dengannya? Iya, kan? Tidak. Ketika Tuhan Yesus kembali, Dia melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan. Penghakiman? Ya. Dia akan mengangkat mereka yang menerima penebusan Tuhan Yesus kehadapan tahtah Tuhan, melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian, kemudian membawa mereka ke dalam kerajaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Mereka yang mendengar suara Tuhan dan diangkat kehadapan tahtah Tuhan akan makan di perjamuan kawin anak domba. Mereka yang menerima Tuhan yang bahuasa, yang mengalami penghakiman dalam firman Tuhan, yang wataknya disucikan, dan yang dijadikan pemenang oleh Tuhan, adalah yang benar-benar akan diangkat ke dalam kerajaan surga. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan, dan tempat tujuan yang indah. Amin. Bagus sekali. Mereka diberkati. Itulah harapanku. Iya. Di sisi lain, mereka yang menolak dan tidak mau menerima Tuhan yang maha kuasa, adalah lalang yang diungkapkan oleh pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Mereka hamba-hamba kejahatan dan anti-Kristus yang menentang Tuhan. Jadi, mereka semua akan dihukum dan dimusnahkan dalam bencana besar ini. Keduanya adalah akhir yang berbeda dari gadis bijaksana dan gadis bodoh. Oh iya. Kalau begitu, kita harus menjadi gadis bijaksana. Sungguh syukur kepada Tuhan saat kalian telah sadar dan menerima pekerjaan Tuhan yang maha kuasa. Berarti kalian semua adalah gadis bijaksana yang telah diangkat ke hadapan tahtah Tuhan untuk makan di perjamuan kawin anak domba. Syukur kepada Tuhan. Dalam hal ini, bukankah kita semua telah diberkati oleh Tuhan? Iya. Terima kasih Tuhan. Aku tidak pernah berpikir kita akan makan di perjamuan kawin anak domba. Iya. Ini benar-benar anugerah Tuhan. Kita semua sungguh diberkati. Syukur kepada Tuhan. Saudara Yu, kau belum lama percaya kepada Tuhan yang maha kuasa, tetapi mengerti banyak kebenaran. Aku mengagumimu karena itu. Syukur kepada Tuhan. Aku sudah bertahun-tahun ada di gereja tiga pendirian dan hanya mendapatkan doktrin hafalan, tanpa pemahaman tentang kebenaran. Aku sungguh ketinggalan jauh darimu. Benar. Aku harus keluar dari gereja tiga pendirian untuk Tuhan yang maha kuasa dan mengikuti jejak Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dia belum meninggalkan kita. Iya. Kami semua disesatkan oleh para pendeta dan penatua dan dikendalikan oleh iblis. Kami telah kehilangan kesaksian kami. Benar. Dibutuhkan kehancuran gereja kami, tempat ibadah kami, agar kami akhirnya paham. Benar. Jika Tuhan tidak menggerakkan saudara-saudara ini untuk bersekutu dengan kita tentang pekerjaan Tuhan yang maha kuasa di akhir zaman, kita akan tetap ada dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Benar. Namun hari ini, Tuhan telah benar-benar menyelamatkan kita dan membantu kita lolos dari iblis. Amin. Dan akhirnya kita punya pengharapan akan keselamatan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Untung gereja kita dirobohkan. Kalau tidak, kita akan binasa dan tidak mengetahuinya. Iya. Kita benar-benar bodoh. Benar. Hari ini, kita beruntung mendengar firman Tuhan yang maha kuasa. Amin. Ini benar-benar suara Tuhan. Amin. Iya. Terima kasih Tuhan yang maha kuasa. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan terakhir ini. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Untung tempat ibadah kita dirobohkan. Tanpa keruntuhan gereja kita, kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan bertobat. Iya. Iya. Syukur kepada Tuhan yang maha kuasa karena menyelamatkan kita dari iblis. Amin. Syukur kepada Tuhan yang maha kuasa. Syukur kepada Tuhan yang maha kuasa. Mari kita mengejarnya sebaik mungkin. Mari kita. Mari kita. Mari kita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.